Di sini ada 14 adab Ada 14 adab dalam menuntut ilmu Yang pertama adalah mengikhlaskan niat Ikhlasun niat Yang kedua Bertakwa kepada Allah Ini adab yang kedua dalam menuntut ilmu adalah Bertakwa kepada Allah Yang pertama mengikhlaskan niat Yang kedua bertakwa kepada Allah Yang ketiga mengamalkan ilmu Mengamalkan ilmu Ini juga adab Dalam talab ulilil Kemudian yang keempat Bersabar Dan siap menanggung Memikul apapun kesulitan Dalam talab ulilil ini Seperti sekarang Kita Berkumpul di tempat ini Meninggalkan aktivitas Duduk Bersempit-sempit Ini Kesabaran Dan juga Siap menanggung apapun Kerintangan Ujian Jadi dalam perjalanan Kita melihat Rekaman Para penghafal Al-Quran Di negeri Atau di negara lain Di Afrika Bagaimana mereka Dalam kesulitan Serba kekurangan Tetapi semangat Menghafal Al-Quran Luar biasa Ini yang keempat Itu sabar Dan siap menanggung Apapun kesulitan Dalam talab ulil Yang kelima Dari adab menonton ilmu Adalah Tidak Atau Menjauhi sifat malu Dalam bertanya Sifat malu Bagi orang yang Hendak mendapatkan ilmu Dia tidak akan Malu-malu Untuk bertanya Kata para ulama La yamna'ahu Khajaluhu Mina su'al Tidak malu Dalam bertanya Untuk menambah ilmu Ya Untuk mendapatkan Ilmu Yang keenam Tawadu Ya Adab Dari tulab ulil Adalah Tawadu Tenang Dan Menjauhi Sifat Sombong Dan Angkuh Tawadu Dan tenang Menjauhi Sifat Sombong Dan angkuh Ini juga adab Dalam talab ulil Yang ketujuh Yang ketujuh Ya Memiliki Semangat yang kuat Al-himah Ya Memiliki Semangat yang kuat Karena Ya Kalau tidak ada semangat Satu dua kali pengajian Berhenti Ya Apalagi Apalagi Yang dipelajari Itu Nampaknya Monoton Apalagi Pembahasan Akidah Apalagi Yang menyampaikannya Itu tidak Tidak terlalu Mampu Untuk Memaparkan Dengan retorika Yang bagus Membuat Membuat orang Jenuh Ya Maka Harus punya Himmah Ya Harus punya Himmah Himmah itu Kemauan yang tinggi Ya Ini yang keberapa Yang ketujuh Yang kedelapan Penuntut ilmu Harus pandai Memilih teman Ya Terkadang dia Sendiri Semangat Belajar Tetapi Ketika Berteman Dengan Orang Yang Tidak Semangat Hilang Semangatnya Seharusnya Dia ke Majlis Ilmu Akhirnya Berpindah Ke tempat Yang lain Yang disitu Tidak Dia menuntut ilmu Jadi Adab Yang kedelapan Adalah Ikhtiar Sahib Memilih Teman Yang baik Yang Kesembilan Dari Adab Talab Al-Ilmi Adalah Pintar Mencari Kesempatan Atau Mencari Kesempatan Waktu Pandai Mencari Kesempatan Atau Waktu Untuk Bisa Dia Menambah Ilmu Terkadang Kalau Dia Jenuh Untuk Membaca Dia Mendengar Kalau Jenuh Dia Duduk Di Majlis Ilmu Misalnya Atau Tidak Dia Dapatkan Dalam Satu Hari Itu Majlis Ilmu Dia Cari Dengan Cara Yang Lain Dengan Mendengar Radio Jadi Dia Benar Benar Fokus Menyiapkan Waktu Untuk Tolab Ilmi Bukan Seperti Yang Diungkap Puan Sebelum Rizad Kita Cari Kesempatan Saja Bila Mana Ada Kesempatan Baru Duduk Di Majlis Ilmu Tetapi Kalau Tidak Punya Kesempatan Tidak Pernah Menyediakan Waktu Ini Tidak Bukan Adab Dalam Tolab Ilmi Jadi Orang Yang Di Antara Adab Untuk Ilmu Itu Orang Yang Selalu Menyediakan Waktu Pandai Menggunakan Kesempatan Yang Penting Terus Bertambah Ilmunya Setiap Hari Setiap Waktu Yang Keberapa Yang Berikutnya Yang Keberapa Sepuluh Adab Tolab Ilmi Yang Kesepuluh Memuliakan Atau Menghargai Ahli Ilmu Menghormati Menghargai Ahli Ilmu Dengan Catatan Bukan Mensucikan Kadang-kadang Orang Dia Alasannya Menghargai Dan Menguliakan Ahli Ilmu Tetapi Sampai Ketingkat Mensucikan Menganggap Dia tidak Pernah Bersalah Atau Melakukan Kepadanya Apa Yang Tidak Selayaknya Dilakukan Tidak Selayaknya Dilakukan Kepada Seorang Manusia Bahkan Bisa Dijadikan Ulama Itu Seperti Allah Ini Berlebihan Jadi Adab Yang Kesepuluh Adalah Menghormati Ahli Ilmu Dengan Catatan Tidak Sampai Mesucikan Kemudian Mengikuti Ulama Ahli Ilmu Dengan Catatan Tidak Taklit Yang Kesepuluh Tadi Apa Menghagai Ahli Ilmu Dan Tidak Dengan Tidak Mensucikan Mengikuti Ahli Ilmu Dengan Tidak Taklit Dan Taklit Kita Sampaikan Tadi Sebelum Lupa Adalah Mengikuti Tanpa Dalil Tanpa Mengetahui Dalil Taklit Buta Buta Mata Kemudian Diikuti Kemana Dibawa Ikut Ini yang Taklit Buta Yang Kesebelas Kita Masih Pada Yang Kesepuluh Terserah Berapa Saja Nomornya Yang Kesebelas Lapang Dada Lapang Dada Dalam Masalah Khilafiyah Tetapi Harus Kita Ketahui Apakah Benar-benar Khilafiyah Atau Tidak Ini Juga Butuh Ilmu Tapi Kalau Kita Sudah Tahu Itu Khilafiyah Maka Harus Berlapang Dada Dengan Sampai Ini Yang Membuat Banyak Perpecahan Bahkan Yang Bukan Masalah Khilafiyah Pun Yang Masalah Yang Yang Mubah Atau Masalah Pele Saja Berbuat Bertengkar Berpecahan Ini Bukan Adab Yang Kedua Belas Yang Tadi Yang Keseguluh Apa Menghargai Menghormati Kalau Yang Sekarang Ini Terkait Juga Dengan Guru Tetapi Beradab Mungkin Yang Tadi Lebih Umum Yang Ini Lebih Khusus Beradab Dengan Guru Beradab Dengan Guru Yang Keempat Yang Ketiga Belas Di antara Ada penuntut ilmu Adalah Memudhakarah Ilmu Mudhakarah itu apa? Mengulang-ulang Mengulang Kaji Jadi Majlis ilmu ini Bukan hanya Satu kali majlis Kemudian Besoknya Tak tahu lagi Tak ingin Diulang-ulang Lagi Dan ini Mengulang-ulang Ilmu ini Adalah Kebiasaan Para sahabat Walaupun Mereka Sudah belajar Dari Nabi Tapi Mereka Tetap Sesama Mereka Mudhakarah Ini Di antara Adab Mudhakaratul Ilmi Mudhakarah ini Terkadang Dilakukan Dengan Cara Menulis Bagaimana Apa hubungannya Mudhakarah Menulis Misalnya Kita tidak Punya Teman Untuk Mudhakarah Lalu Kita Coba Untuk Menulis Kembali Apa yang Kita Ketahui Tentang Apa yang Sudah Kita Pelajari Biasanya Orang Menulis Ilmu itu Akan Bertambah Ilmunya Akan Semakin Kuat Semakin Kokoh Jadi Mudhakarah Ilmu Bisa Dengan Sesama Menurut Mungkin Ini jabarannya Nanti Tapi Saya khawatir Kita Tidak Sampai Ke Poin Ini Misalnya Bersama Dengan Kawan Membahas Tentang Masalah Hari Kiamat Misalnya Membahas Tentang Bagaimana Keadaan Berbangkit Dihidupkannya Manusia Kembali Dalam Keadaan Apa Bagaimana Teknisnya Berbangkitnya Manusia Itu kan Semua Diceritakan Oleh Nabi S.A.W Nanti Tulang Yang Tidak Dimakan Oleh Tanah Itu Akan Dimuntahkan Oleh Bumi Kemudian Tulang Itu Nanti Akan Diturunkan Tulang Tulang Yang Manusia Tulang Ekor Manusia Itu Akan Diturunkan Hujan Untuk Menyiraminya Nanti Dia akan Merambat 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 Jadi Tubuh Manusia Itu Cikal Bakalnya Kemudian Dibahas Bersama Ada Yang Menambahkan Ada Yang Meluruskan Misalnya Berkumpul Tiga Orang Empat Orang Ini Namanya Muzakara Ada Muzakara Yang Sendiri Itu Dengan Cara Menulis Kita Buat Satu tema Misalnya Al-Haut Telaga Itu telaga Nabi SAW Kita Jelaskan Ini Definisi Telaga Itu Apa Dalil Yang Menegaskan Adanya Telaga Nabi Apa Kemudian Kita Jelaskan Sifat Sifat Telaga Bagaimana Orang Nanti Minum Di Sana Siapa Saja Apakah Satu Nabi Itu Memiliki Telaga Atau Tidak Kita Tulis Dalam Bentuk Karya Dan Ini Muzakara Karena Memang Sangat Banyak Manfaatnya Menulis Ilmu Karena Kalau Kita Tidak Tumpahkan Dia Hanya Dalam Bentuk Ingatan Beberapa Waktu Dia Sudah Hilang Tapi Dengan Cara Menulis Seakan Kita Mengembalikan Daya Ingat Kita Kemudian Kita Tumpahkan Dalam Kertas Nanti Kita Baca Kembali Kita Edit Lagi Ini Namanya Muzakara Juga Dan Di Antara Muzakara Adalah Seperti Perangkat Perangkat Yang Sekarang Ini Dalam Bentuk Rekaman Dan Nanti Saya Tahu Sekali Ini Para Ulama Dahulu Ketika Mereka Ingin Ketika Ceramah 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 Mereka Itu Dintas Transkrip Mereka Lalu Kemudian Dihadapkan Kembali Secara Tulisan Kepadanya Kemudian Dibacanya Semua Kemudian Diperbaikinya Ini Namanya Juga Muzakara Ini Juga Muzakara Yaitu Ceramah Yang Direkam Kemudian Diteranskrip Kemudian Dibaca Kembali Kemudian Diperbaiki Di edit Makanya Banyak Karya-karya Seperti Karya-karya Sheikh Muhammad Bin Salim Yang Sekian Banyak Buku-bukunya Atau kitab-kitab Itu Diambil Dari hasil Rekaman Suara Dari rekaman Suara Begitu juga Sheikh Abdurrazaq Bin Abdul Musil Abbad Ada di antara Karya itu Yang Hasil Kajian rutin Di radio Seperti Al-Ada'iyyat 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 Wal-Azkar Al-Ada'iyyat Wal-Azkar Fiki Doa Dan Zikir Itu Asal mulanya Adalah kajian rutin Radio Iza'atul Quran Dan kita Mendengarnya Alhamdulillah Selalu Mengikutinya Rutin Tiba-tiba Dapat Secara Tertulis Ditulis Walaupun Dia memang Ketika menyampaikan Dia punya Bahan juga Tetapi Yang Itu Ditulis Kembali Jadi Ini termasuk Mudakara Yang keberapa Terakhir Keempat belas Itu Terakhir Ini yang penting Dari Adab Tulabul Ilmi Adalah Berda'wah Kepada Allah Dengan Ilmu Yang sudah Dipelajari Berda'wah Kepada Ilmu Dengan Kepada Allah Dengan Ilmu Yang sudah Dipelajari Dan Bersungguh-sungguh Dalam Menyebarkan Ilmu Ini termasuk Adab Ini Dan tentu Tidak sama Antara satu Penutut ilmu Dengan penutut ilmu Yang lain Ya Karena mungkin Menganggap Kalau berda'wah itu Tidak semua Yang bisa melakukan Ustaz Iya Tetapi kan semua Kita wajib berda'wah Berda'wah Kepada istri Kepada anak Kepada keluarga Ya Ini juga termasuk Adab Tulabul Ilmi Selesai Andai Terny 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 Terima kasih.